Halo, perkenalkan saya Erick Uncoro, saya dari Botika. Sekarang, kita akan melihat fase pada setiap bidang kerja. Yang pertama, fase perencanaan produk baru. Fase konsep mencakup penilaian ide untuk produk baru, serta untuk perluasan lini, peningkatan fitur, dan turunan produk, atau entry pasar baru dengan produk yang sudah ada. Ini adalah proses penyaringan cepat di mana dimensi ukuran pasar, potensi pendapatan, dan keunggulan diferensial akan sangat diperhatikan. Keluaran dari fase ini adalah penilaian peluang. Pada akhir fase, tinjauan keputusan dilakukan pada decision checkpoint. Pada titik ini, konsep atau ide yang diterima akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu fase kelayakan atau feasibility phase. Fase kelayakan akan memberikan tinjauan yang lebih mendalam tentang dimensi bisnis, pasar, dan teknis proposal. Input dalam fase ini adalah penilaian peluang dan dokumen output berupa pre-business case atau feasibility study. Jika suatu proyek dari penilaian dianggap layak dalam sudut pandang pasar, teknis, dan ekonomi, dapat dilanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase definisi produk. Pada fase ini, persyaratan produk dalam kemampuan bisnis yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk, ini benar-benar dipertimbangkan lebih dalam. Pendanaan utama untuk pembangunan akan bergantung kepada keberhasilan hasil di fase ini. Output dari fase ini adalah dokumen final business case dan rangkaian persyaratan dasar pembuatan produk. Ketiga fase tadi berada dalam bidang kerja perencanaan produk baru, di mana setiap fase diselingi decision checkpoint. Di setiap fase, keputusan diambil apakah akan dilanjutkan ke fase berikutnya atau tidak. Dua, fase pengenalan produk baru. Fase pengembangan. Fase ini akan dijalankan setelah proyek disetujui dan didanai. Ini adalah waktu kritis dalam pelaksanaan eksekusi produk dan semua bahan pendukung akan dikembangkan. Pada proses ini, dapat mencakup pengembangan perangkat lunak, manufaktur, R&D, atau program lainnya yang berkaitan dengan pengembangan produk. Tim lintas fungsi yang terlibat dalam fase pengembangan dapat mencakup produk development, quality assurance marketing, manufakturing, supply chain, dan area utama lainnya. Fase launching atau peluncuran produk. Biasanya dibulai pada awal fase pengembangan dan melibatkan aktivitas yang digunakan untuk membawa produk ke pasar. Peluncuran merupakan bagian integral dari proses manajemen produk, sehingga akan ada pengawasan dari tim manajemen produk. Praktisi manajemen produk harus berpartisipasi dalam pengembangan dan memberikan review untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan persyaratan dan dapat diluncurkan tepat pada waktunya. Ada kemungkinan bahwa perubahan kecil pada persyaratan produk mungkin diperlukan selain penyesuaian kasus bisnis atau rencana pendukung departemen fungsional lainnya. Setelah produk diluncurkan ke pasar, produk manajer fokus pada produk life cycle management. Tujuan fase PLM adalah untuk mengoptimalkan kinerja produk dalam konteks strategi perusahaan, termasuk penyesuaian bauran pemasaran, seperti produk, harga, promosi, dan salurannya. Dengan pengawasan luas pemasaran, layanan pelanggan, keuangan, dan operasi. PLM selanjutnya ditandai dengan pengumpulan dan berbagai informasi yang intens di mana akan memerlukan komunikasi dan kolaborasi sedemikian rupa sehingga keputusan market base akan tepat dapat membuat produk lebih cepat memasuki pasar. Skill kepemimpinan tim produk manajer akan mendorong komunikasi yang efisien dan cepat dianggantara anggota tim. Beberapa fungsi yang harus diwakili dalam tim lintas fungsi antara lain market register seperti kepuasan pelanggan, perilaku pembeli, penggunaan, dan lain-lain. Marketing pemasaran seperti data pasar, aktivitas saing, pergeseran harga. Customer service seperti komplain, trouble, masalah kualitas. Finance seperti penjualan, bauran penjualan, biaya pengeluaran, dan profitabilitas. Sales seperti umpan balik dari pelanggan, ide produk baru, kinerja produk. Manufacturing and supply chain seperti biaya produksi, kinerja pemasok, logistik, inventaris. Perlu diingat, amunisi yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh tim dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang mempengaruhi bauran pemasaran demi mengoptimalkan kinerja produk di pasar. Customer life cycles. Sama seperti produk yang memiliki life cycles, pelanggan juga memiliki life cycle. Yang pertama, reach. Tahap di mana pertama kali melakukan kontak dengan calon pelanggan. Kontak dapat berasal dari iklan, kupon, atau rujukan. Agar tahap ini terjadi, bisnis kita harus memasarkan di tempat di mana orang yang tepat akan melihat konten dan mengetahui bisnis kita. Penting untuk memiliki metrik yang tepat, sehingga dapat melihat upaya pemasaran mana yang paling membuahkan hasil. Selama tahap ini, kita mencoba menarik perhatian calon pelanggan kita dan mulai mengembangkan hubungan dengan mereka. Yang kedua, acquisition. Setelah mendapatkan perhatian pelanggan potensial kita, mereka akan pindah ke tahap acquisition. Pada tahap ini, kita mengajak calon pelanggan untuk dapat mengunjungi situs atau sosial media kita dengan harapan mengubah mereka menjadi pelanggan. Penting untuk dipahami bahwa kebanyakan orang yang datang ke situs kita atau sosial media kita dengan keinginan atau kebutuhan tertentu. Jadi, kita perlu membantu mereka memahami bagaimana bisnis kita dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Kita harus memiliki proses yang akan memandu mereka menuju konversi ke solusi yang paling membantu mereka. Dari sini, sebagai product manager akan memperhatikan bagaimana pelanggan akan meminta layanan, baik melalui telpon, email, halaman website, atau secara langsung. Bagaimana pembayaran akan diterima. Bagaimana produk akan dikirimkan. Yang ketiga, konversi. Tahap di mana prospek berubah menjadi pelanggan yang membayar. Cara terbaik adalah dengan fokus memberikan nilai dan membangun hubungan daripada hanya menjual produk. Pelanggan harus merasa dihargai. Jika ini terjadi, penjualan akan terjadi dengan sendirinya. Keempat, retention. Sekarang, setelah kita mendapatkan pelanggan baru, tujuan seharusnya adalah mencari cara untuk mempertahankan orang itu sebagai pelanggan tetap. Ini berarti menemukan cara untuk melakukan upsell atau cross-sell kepada orang tersebut. Selama tahapan ini, perlu terus membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Ini berarti mempertahankan kontak dalam beberapa cara dan terus memberikan nilai kepada orang itu sehingga mereka akan memikirkan produk kita setiap kali mereka membutuhkan produk atau layanan kita. Selama produk masih digunakan pelanggan, pelanggan mungkin kontak secara berkala dengan perusahaan. Interaksi ini dapat berbentuk customer service, technical support, billing, sales call. Dalam setiap peristiwa ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk membuat kesan positif atau negatif pada pelanggan. Kontak berkala ini biasanya dikelola menggunakan semacam sistem customer relation management atau kita sebut CRM yang melacak semua interaksi dengan pelanggan dari semua saluran. Dengan demikian, sistem CRM memungkinkan manajer produk untuk menangkap informasi penting tentang peluang penjualan yang terlewatkan, keluhan pelanggan, masalah umum, dan lain-lain. Dengan menggunakan data ini, manajer produk dapat membentuk produk sehingga lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi biaya. Kelima, loyalty. Tujuan akhir dari siklus hidup pelanggan adalah untuk mengubah klien menjadi teman yang secara berkala membeli produk kita dan merekomendasikan produk kita atau layanan kita kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Jelas, tidak semua pelanggan akan mencapai titik ini, tetapi kita harus memperoleh lebih banyak dengan setiap siklus. Jika kita tidak mencapai titik ini, maka kita dapat melihat ke belakang untuk melihat kesalahan pada siklus sebelumnya. Memahami siklus hidup pelanggan dan cara menemukan dan mempertahankan pelanggan setia sangat penting untuk kesuksesan bisnis apapun yang berkelanjutan. Tentu saja, tidak semua orang melakukan pembelian akan berubah menjadi pelanggan jangka panjang. Sulit mengetahui siapa yang akan berubah menjadi pelanggan tetap dan siapa yang hanya akan melakukan satu kali pembelian saja. Kesimpulannya, mengelola produk dan layanan adalah seni dan sains. Tidak peduli dari disiplin mana kita berasal, jika tim kita mengadopsi kerangka kerja yang kuat dan fleksibel, bisnis kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat, guna mendapatkan produk yang tepat sasaran. Seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu mengalami perubahan yang sangat cepat, mulai dari teknologi hingga dunia bisnis. Trend dan sudut pandang dalam mengembangkan bisnis juga mengalami pergeseran. Yang awalnya perusahaan mendorong produk ke pasar, kini mereka beralih fokus pada personalisasi pengguna dengan menekankan pada penyediaan apa yang mereka inginkan. Hal ini dikenal dengan istilah User-Centered Design. Lalu, seperti apa detil dari UCD ini? UCD merupakan serangkaian proses yang memiliki fokus dalam menempatkan pengguna sebagai pusat desain dan pengembangan produk. Artinya, dalam proses tersebut, pengguna akan selalu dilibatkan. Tujuannya untuk menciptakan produk yang berguna dan aksesibel bagi mereka. Selain itu, melibatkan pengguna ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, tanpa tebak-menebak dan campur tangan pendapat pribadi. Sehingga kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap sebuah fitur produk, tugas, alur, dan tujuan menjadi terpenuhi. Seringkali, kita menemui kasus beberapa perusahaan yang mendesain produk terlebih dahulu dan baru mencari orang yang akan menggunakannya. Hal tersebut tentunya dinilai tidak efektif karena berpeluang untuk dilakukannya desain ulang produk. Sehingga, tidak ada pengguna yang membutuhkan atau tertarik dengan produk tersebut. Oleh karena itu, konsep ini penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam pembangunan smart city. Meskipun smart city didesain dengan kualitas teknologi yang terbarukan, dengan fitur-fitur kota yang keren, tetapi hal tersebut akan menjadi tidak berguna apabila kita tidak mengetahui siapa target pengguna dari program smart city ini. Oleh karena itu, perlu diperhatikan untuk mendesain program smart city yang sesuai dengan keyakinan, nilai, sikap, dan kebiasaan target pengguna. Tindakan tersebut akan menyebabkan pengguna merasakan pengalaman yang lebih efisien, ramah, dan mengarah pada peningkatan penjualan dan loyalitas pengguna. Sebelum melibatkan pengguna, tentunya terlebih dahulu perlu dilakukan riset persona dari target pengguna smart city, yaitu meliputi perilaku, kebutuhan, tujuan, terampilan, maupun sikap yang mereka terapkan dan percaya dalam kehidupan sehari-hari. Persona ini akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat terhadap fitur produk smart city, seperti navigasinya, interaksi, desain visual, dan lainnya. Hal lain yang tidak boleh terlupakan dari proses ini adalah tahapan pengumuman dan analisis umpan balik dari penggunaan secara teratur. Dari umpan balik tersebut, tim smart city harus berupaya untuk dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memperkenalkan setiap perubahan secara bertahap sehingga produk yang mereka desain akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Smart city memiliki kaitan erat dengan bidang teknologi, sehingga untuk dapat mendesain produk smart city yang baik, diperlukan juga produk manajemen yang tepat. Produk manajemen memiliki peran penting khususnya di lini teknologi, bisnis, dan user experience. Bagaimana mendesain agar smart city ini memiliki manfaat diinginkan oleh konsumen dan layak digunakan. Langkah awal yang diperlukan adalah mendefinisikan visi, misi, ide, dan konsep smart city untuk menyelaraskan dengan stakeholder perusahaan. Keselarasan visi misi ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder sehingga dukungan yang diberikan akan lebih maksimal. Akibatnya, kredibilitas smart city juga akan semakin meningkat di mata konsumen. Yang kedua, melakukan riset produk dengan cara memantau kondisi pasar dan menganalisis persaingan dengan kompetitor yang memiliki program sejenis smart city. Tujuannya, agar produk yang dihasilkan nantinya akan tepat sasaran, mengingat smart city masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Yang ketiga, memahami kebutuhan pengguna smart city yang dapat dilakukan dengan cara wawancara atau meminta feedback yang berupa kritik, saran, tanggapan yang berkaitan dengan produk smart city dan problem yang dihadapi oleh pengguna. Yang keempat, mengembangkan produk smart city dengan mengutamakan pada fitur layanan yang diberikan. Fitur dan layanan smart city tentunya menjadi perhatian khusus sebab bagian value yang akan ditawarkan kepada pengguna. Fitur dan layanan ini sebaiknya didesain sesuai dengan keinginan pengguna agar respon yang didapat memuaskan dan pengguna akan menjadi loyal. Tidak hanya itu, pada tahapan ini juga dilakukan pengenalan dan pemasaran produk yang mencakup strategi jangka panjang dan jangka pendek sehingga proses pengembangan smart city akan terus berlanjut secara konsisten mulai dari peluncuran hingga memastikan program smart city ini diterima dengan baik dan positif di kalangan masyarakat. Terima kasih telah menonton!